Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep cermin cembung Dimana pada cermin cembung, jari-jarinya 12 cm ini negatif, pada cermin cembung, air atau fokusnya negatif Kemudian kita bisa cari fokusnya dengan cara jari-jari dibagi dengan 2, berarti min 12 dibagi 2 adalah minus 6 cm Kemudian, dimana sebuah benda harus ditetakkan agar terjadi bayangan yang besarnya setengah kali, berarti S aksennya adalah setengah dari SO Kemudian, perlu kalian ketahui, bayangan pada cermin cembung akan selalu maya, berarti S aksennya selalu berada di belakang cermin Bayangannya selalu di belakang cermin, berarti negatif, jika di belakang cermin Disini, berarti pilihan A untuk jawaban A, nyata ini, dimana benda harus ditetakkan agar terjadi bayangan nyata, ini tidak bisa Kemudian, untuk menjawab pertanyaan B untuk maya ini bisa, kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per S aksen Disini berarti minus 1 per 6, karena fokusnya negatif Sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per S aksen, berarti S aksennya adalah minus setengah SO, berarti minus 1 per setengah SO, seperti ini Kemudian, ini kita balik menjadi minus 1 per 6 sama dengan 1 per SO, dikurang dengan 1 dibagi setengah adalah 2 per SO Minus 1 per SO, dikurang dengan 2 per SO adalah minus 1 per SO Minusnya bisa kita coret, berarti SO-nya adalah 6 cm Disini positif, berarti benda harus diletakkan 6 cm di depan cermin Karena benda harus selalu diletakkan di depan cermin Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya